Peringatan Milat Muhammadiyah ke-111 menjadi batu loncatan bagi seluruh umat beragama dan sesama manusia dalam memberikan kontributif dan aksi nyata dalam menyelamatkan dan mendamaikan semesta. Sejak berdirinya Muhammadiyah pada 18 November 1912, kini persyarikatan Muhammadiyah telah menginjak usia ke-111 tahun. Menjadi organisasi Islam tertua dan terbesar yang aktif berperan sampai sekarang. Segala perjuangan dan pendirian berbagai amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang, menjadi bukti dan tekad Muhammadiyah untuk menyejahterakan umat, bangsa dan kemanusiaan universal tanpa terkecuali. Dengan mengusung tema, ikhtiar menyelamatkan semesta, Milat ke-111 Muhammadiyah kali ini merepresentasikan keteguhan. Hal ini mengacu pada kondisi kehidupan yang semakin memprihatinkan, terjadinya peperangan, konflik yang berkelanjutan, perubahan iklim dan bencana alam menjadi acuan untuk meneguhkan Muhammadiyah dalam berikhtiar untuk memberikan peran kontributif dan serta solusinya dalam menyelamatkan semesta. Melihat lebih jauh setiap elemen yang terbentuk pada logo Milat Muhammadiyah ke-111, memiliki makna sebagai berikut. Arah panah ke atas merupakan representasi dari keteguhan dalam mengupayakan suatu tujuan. Angka satu yang berbeda-beda setiap ukurannya adalah representasi dari Muhammadiyah sebagai induk organisasi, organisasi otonom dan seluruh amal usaha yang berikhtiar bersama untuk menyelamatkan semesta. Sinar matahari menjadi representasi dari pengaruh Muhammadiyah dalam segala hal mencakup bidang kehidupan. Layaknya sinar matahari yang selalu menyinari, Muhammadiyah diharapkan mampu memberikan dampak positif di setiap gerakannya. Peringatan Milat Muhammadiyah ke-111 menjadi batu loncatan bagi seluruh umat beragama dan sesama manusia dalam memberikan kontributif dan aksi nyata dalam menyelamatkan dan mendamaikan semesta. Demikian informasi tentang makna logo Milat Muhammadiyah ke-111, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!